Halo guys, jumpa lagi bersama Neva and Family Group, Neva Host. Bagaimana kabar kalian? Saya doakan semoga kalian dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala rezekinya. Kali ini kita akan membahas Headlight Symbios S5 Part 2 Episode 10 di mana dimunculkan makhluk harimau yang menyeramkan. Bagaimana keseruannya? Langsung saja yuk, check it out! Episode kali ini akan menceritakan mengenai makhluk harimau yang menyeramkan di mana sebelumnya Duri menemukan seekor kucing yang terluka. Kemudian, Sinbi yang merawat kucing tersebut. Awalnya, Sinbi tidak suka dengan kucing tersebut. Namun, lama-kelamaan Sinbi dan kucing itu memiliki ikatan yang kuat. Hingga suatu malam muncullah makhluk harimau di sekitar apartemen Sinbi di mana setiap kemunculan makhluk harimau tersebut, kucing milik Sinbi pun pergi keluar. Ditambah lagi, kucing tersebut memiliki simbol yang sama persis dengan simbol di tubuh makhluk harimau itu. Di episode ini juga akan menceritakan tentang penyelidikan Rion mengenai Lamia di mana hingga sampai saat ini Lamia bersembunyi. Hal itu menyebabkan orang-orang yang terkena wabah mata merah Lamia masih belum sadarkan diri termasuk Ga'en. Kane juga muncul dan mengatakan jika di dalam tubuh makhluk harimau tersebut terdapat energi Lamia. Wah, makin penasaran kan? Saksikan simbol season 5, part 2, episode 10 hanya di channel kesayangan kita, Neva Hot. Oke guys, segitu dulu ya pembahasan kita kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tak bosan saya ingatkan untuk like jika suka, komen, share, dan subscribe. Bye-bye! Terima kasih sudah menonton!